Halo everyone kembali lagi bersama saya Prima Gozali dan apa kabar kalian semua saya harap kalian senantiasa baik-baik saja ya Oke kali ini saya akan bermain game nih dan ini adalah game The Walking Dead Wow dengan namanya aja lumayan seram ya Ya karena ini adalah game horror guys, game zombie Tapi jangan takut karena saya akan mencoba menemani kalian dari awal sampai akhir Bagaimana keseruannya? Maka dari itu tontonin terus dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like serta aktifkan lonceng notifikasinya Biar kami semakin semangat membuat video atau merekomendasikan game-game yang lebih menarik lagi guys Oke kita lanjut saja ke gamenya nih Baiklah ini adalah menu utama dari game The Walking Dead Nah dikarenakan ini dengan bahasa Inggris guys Arut ceritanya dengan bahasa Inggris saya akan mencoba untuk mentranslatekannya guys Dan bila ada kesalahan dari transit saya Tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah ya guys Kita berbagi ilmu dengan lebih baik guys Oke kita lanjut saja dan ini adalah how to play guys Kita cek dulu how to playnya Dan ini tidak ada apa-apa ya guys Dan kita cek dulu settingnya Disini ada audio visual guys Ada voice, musik, dan sound Kita bisa mengencilkannya tapi kita gedein aja ya Biar lebih menegangkan Oke kita cancel dulu Dan ini adalah gameplay Kita cek dulu gameplaynya guys Biasanya disini ada control dan lainnya guys Ada subtitle segala Nah disini ada subtitle Disini ada subtitle Tapi dikarenakan ini bahasa Inggris juga guys Jadi percuma Jadi otomatis kita harus mentranslatekannya sendiri guys Oke kita lanjut saja ke gameplaynya guys Dan kita langsung play aja ya Tanpa bahasa-bahasa lagi Let's go Kita langsung ke new game Dan select guys Disini ada mode touch control ya guys Kita masukin aja ke mode touchnya Dan play Oke Dan ini adalah opening dari game The Walking Dead Kita tunggu dulu aja Tunggu sebeberapa saat guys Biasanya sih agak lama Kalau misalkan kayak gini Karena dia ada sponsor atau dan lainnya guys Tapi tidak apa-apa Kita tunggu saja guys Wow Dengan suaranya aja lumayan menegangkan ya guys Oke Sedikit informasi kalau game ini adalah Alurnya alurn movie ya guys Kita menonton game ini Tapi kita mengatur arur ceritanya nih guys Makanya Tapi tetap aja Serunya Wah banget Banyak menegangkannya Karena kita tercekam dengan Seluruh zombie kayak gitu guys Wah gimana keseruannya Maka dari itu Tontonin terus Oke guys Oke kita lanjut saja nih Wow Kita baru aja mulai Udah di mobil polisi nih Kita ngelakuin apa ya Kita ngelakuin kesalahan atau apa nih Kita tunggu aja Apa percakapan kata polisinya nih Baiklah Saya yakin kamu tidak melakukannya Itu kata polisinya guys Dan kita jawab aja Kenapa kamu mengatakan seperti itu katanya Terus kata polisinya Saya sudah banyak mengantarkan orang ke penjara Nah terus biasanya Orang bilang Kalau saya tidak bersalah Oke sekarang kita jawab lagi Ada disini Ada and what do you say Terus not from me Dan every time Kita tulis aja every time guys Oh mungkin Dia polisi ngomong kayak gitu Karena kita gak ngomong apa-apa nih guys Dan gak ngebela diri Makanya dia bilang kayak gitu guys Oke kita tunggu lagi aja Nah kita sebelumnya belum tau ya Ini namanya siapa nih Nama pemeran kita Belum dikasih tau juga Mungkin nanti dikasih tau ya guys Tapi ya sudah Kita panggil aja sama Udin dulu guys Biar nantinya gampang Oke Kata polisinya nih Polisinya itu Pernah nyelidikin si ini nih Si pemeran kita Dan dia nanya Apa dia Kita itu berasal dari Mankon Makon Ya pokoknya kayak gitulah Wow banyak polisi juga Yang datang ya guys Itu kayaknya Lagi ada keributan-keributan nih guys Oke Kita Tontonin dulu aja Sebentar guys Dan kita Disini ada pilihan nih Ada bawah Ada Kayaknya ke radio ya Yang barusan itu Ya lah pokoknya itu Ya gitu guys lah Duh maaf nih Saya juga gak bisa langsung Translating kayak gitu aja Karena emang agak ribet juga nih Kalau ngomong main Translating kayak gitu aja guys Jadi maaf aja ya guys Oke Kita lanjut aja Untuk grafiknya cukup lumayan ya Namanya juga ini kan Jadi dibikin film kayak gitu Jadi kita yang ngatur Arur ceritanya nih guys Oke Kita Tunggu lagi aja Gimana kelanjutannya nih Ini kayaknya Pemerintah kita juga agak Agak kesel Atau kayak gimana ya guys Tapi ya sudah lah Tuh dia juga Sampai gak bisa ngomong guys Oke gak apa-apa Dan kita langsung ketik lagi aja nih Yang itu guys Oke Oh ini kita bisa Kesamping-sampingin dulu ya guys Bisa dicek dulu Ke kiri dan ke kanan Tadi kayaknya banyak polisi juga Ke arah Berlawanan sama kita guys Kayaknya disana Banyak Kejadian atau apa pun Gitu gitu guys Serem juga kayaknya nih Nah pokoknya Pada intinya Jadi polisinya itu Percaya Kalau pemeran kita itu Gak ngelakuin kesalahan guys Karena dia udah Menyelidikin semuanya Tapi dia gak bisa nentuin Ini salah atau tidaknya guys Karena hakim yang bisa menentuin guys Nah kayak gitulah ceritanya Tapi yang sayangnya nih Polisi ini gak Gak fokus sama kejalanan nih Dia gak fokus sama mobil nih Dia bentar-bentar Lihat kesini Tapi sudah lah Gimana pun dia Dia membela dia Tapi tetep aja Dia gak bakal benar guys Gitu Padahal ini rencana Udah serem banget ya Kayak gini guys Oke kita tunggu lagi aja Apa yang akan terjadi nantinya guys Wih itu di depan ada orang guys Orang ya Oh shit Gila kan nabrak langsung beraih Wow 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 Gila Wow 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 Oh ini jatohnya ke bawah banget mungkin ya Sampai kebalik-kebalik kayak gini Wow Serem juga nih Nah akhirnya dimulai juga nih Petualangannya guys Oke Oh ini kayaknya si Lee nya itu Ituan ya guys Dia masih buram-buram kayak gitu Tadi siang ya Masih siang Wah Gila udah malem lagi guys Mungkin tadi dia pingsan Tapi ada suara-suara teriakan kayak gitu guys Wah jadi serem nih Kayaknya Suara teriakan puisi Ke polisi kali ya guys Sepertinya sih seperti itu Tadi itu teriakan polisi Yang udah di Udah di kerumunin sama zombie guys Soalnya kan disini Horornya horror zombie juga ya Oke Oke dia si Lee nya itu masih di Tutup Di borgol kayak gitu ya guys Dia harus Otomatis harus keluar nih Oh kan Bener Tiba-tiba udah diseret kesana Polisinya Uh gila Dah Serang juga guys Hai hai Offician Oke Oke dia akan Manggil-manggil ke polisinya nih guys Mungkin ke polisinya juga udah meninggal Kayaknya guys Uh gila serem banget dah Tadi kayak juga Pas dia Bangun itu Apa sih namanya Pas sebenernya dia udah bangun sih Cuman dia Pas siangnya itu bangun Tapi Dia langsung pingsan lagi guys Tapi suaranya serem banget kan Ya kayaknya udah digerumutin Sama zombie-zombie Tapi untungnya Si Lee-nya itu Nggak kenapa-napa nih guys Tapi nggak apa-apa lah Syukur lah Kalau kayak gitu Oke kita coba keluar dulu Oh gila Jatuh langsung guys Gimana nih Gila dari atas Coba bayangin aja Tuh jatuhnya Tinggi banget berarti ya Mana udah sore lagi Kita coba cari dulu nih Borgol atau kuncinya Untuk borgol ini guys Kita Jalan dulu Gila agak susah Nggak ngejalanin Soalnya Kayaknya tadi Darahnya kemana-mana Soal darah silingnya nih Gila ada apa nih Coba dulu Kita samperin dulu Ini perlu Perlu shotgun Kayaknya yang tadi itu Yang tadi di mobil Terus ini ada lagi nih Ini apa nih Apa shotgunnya ya ini Oke oke Ambil lah Ambil Ambil guys Ambil Harus diambil Ini mana Wah Kalau nggak diambil Bahaya nih Eh gila Kan pelurunya udah diambil Kali Kenapa dijatuhin lagi Ayo 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 Ya sudah lah Gimana menurut Dianya aja guys Nggak apa-apa Ini pelurunya Sebelah kiri Kalian kan udah ada Tuh sebenernya Tuh satu Oke Berarti kita Langsung samperin nih Polisinya ada apa Ditanyain nih Kamu tidak apa-apa Dia manggil-manggil Polisinya tuh Dia juga udah serem banget guys Kayaknya banyak Cabik-cabikan kayak gitu Kayaknya udah dimakan Atau apa gitu guys Serem lah Coba dia dibuka Aduh Jatuh lagi ada-ada aja nih Jadi suasananya jadi Mencengkam kayak gini guys Serem juga nih Oke Kita coba langsung buka lagi nih Karena bahaya juga nih Oke Nah dibuka juga nih Masinnya Eh ada suara Polisinya nih Kenapa nih Uh gila Kaget banget gue Kampret Kira-kira gue Ngasin gituan Wuduh 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 Mudah-mudah Ambil shotgun yang tadi guys Berarti ada shotgun tuh Sebelah sana Tadi ada pelurunya juga Udah diambil Otomatis Kita lihat dulu nih Polisinya Kita ambil dulu Oke Kita masukin Ya 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 Jatuh segala Kampret Kampret Udah ambil lagi dulu Oke Kita langsung masukin Aduh Oke langsung tembak aja ya guys Oke Uh Kampret Uh Dekan banget guys Guys Oh si Lee nya langsung Kaget dia Dia Biasanya gak pernah ngebunuh Kayak gitu Mungkin dia kaget Oh sebelah sana Ada siapa nih Ada anak kecil Di sebelah sana guys Itu zombie Itu zombie atau bukan ya Tapi gak apa-apa Kayaknya sih ini yang di cover Di walking deadnya itu guys Kan ada covernya tuh Itu ada si Lee Sama siapa Gak tau lah Pokoknya anak kecilnya itu Kayaknya itu deh Oke kita langsung samperin aja Ini ditanya lagi Itu apa kamu mati katanya Aduh ada-ada aja Ya sudah gak apa-apa Kita langsung jalan aja guys Uh si Lee nya juga Langsung kaget kayak gini nih Uh ada suara-suara apa nih guys Aduh-aduh Dimana nih Apa sebelah sini Oh iya Aduh-aduh Kayaknya zombie juga nih Harus cepet-cepet kabur juga nih Oh gila Ini zombie guys Waduh-waduh ada dua Aduh Kayaknya udah kagetin juga Harus cepet-cepet kabur nih Untung masih Masih terlihat sore lah Mungkin dia belum aktif juga ya Belum Uh gila banyak guys Dipake jatuh segala Aduh Oke kita langsung lari aja dah Oh kayaknya kita harus Ngelewatin pagi itu deh Gila banyak banget Ini mungkin karena sore Zombie nya belum aktif banget guys Oke Nah akhirnya Kita bisa masuk kesini juga nih Uh gila Banyak banget zombie nya Sini aja Sampai mundur-mundur kayak gitu Karena takut kali ya guys Tadi kan ada anak kecil Kayaknya disini ada anak kecil nih Mungkin ada disini Oh ada suara tembakan Iya kan guys Iya Zombi nya aja langsung pergi Langsung ke area tembakan itu guys Oke kita langsung Cari keamanan nih Mutur-muter dulu Siapa tau ada senjata nih Halo 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 Oke disini Ada rumah pohon nih Kita coba dulu cek dulu yang dibawah nih Ada apa ya Dan langsung ke atas Tidak ada panggilan. Saya tidak akan menangkap di atas. Tidak ada anak kecil juga. Tolong! Ada siapa di sana? Halo? Ada siapa di sana? Ada siapa di sini? Saya pikir saya melihat anak kecil di atas. Ada siapa di sana? Saya tidak ada sebuah hal itu. Tidak ada siapa di sini. Tidak ada siapa di sini. Tidak ada siapa di sini. Tidak ada siapa di sini? Atau Ada siapa di sini? Nanti kapan-kapan saya juga bakal main PS guys PS4 Maka dari itu tontonin terus Dan subscribe channel ini guys Biar kami semakin semangat Membuat video atau merekomendasikan game-game yang lebih menarik lagi guys Oke kita buka aja game-game ini Eh pintunya Oh ini dia nanyain dulu nih Bisa dibuka gak ya Ah bisa dia Ada pintu nih Kayaknya bisa dibuka sih Oke Kita coba masuk dulu Dia katanya bilang Jangan tembak ya Kayaknya kayak gitu Karena uh Keadaannya mencengkam banget guys Siapa yang gak seram sih kayak gini Saya bukan yang intrus Saya salah satu dari mereka Lagi jamannya seperti ini guys Sekarang itu Seram juga kan Nah disini ada buah Siapa tau bisa dimakan Eh ini ada tulisan apa ya Oh anak kecil ini Kayaknya dia lagi Bikin-bikin Apa gitu Ngegambar kayak gitu Buat orang tuanya Oke ini ada buah Oh gak dimakan ya Apa coba sekali lagi deh Coba lagi Oke Enggak Enggak mau dia Berarti Uh itu ada darah segala Jangan-jangan ada zombie disini guys Serem juga nih Kalau kayak gini Uh gila Barangnya banyak banget nih Dan disini ada Telepon kayaknya nih Ada message call Coba kita Nanti abis ini Kita buka dulu aja Siapa tau ada apa gitu Oke Kita langsung Buka aja Oh iya Langsung dibuka ya Sama silingnya ini Nah disini Gak ada apa-apa juga ya guys Ini kayak gambar-gambar biasa Kayaknya gak ada apa-apa lagi Ini juga sama nih Kita coba muter-muter lagi Siapa tau ada apa-apa Ada apa gitu guys Ini ada darah nih Uh Gila banyak banget Uh kepleset lagi guys Keplesetnya sama darah Masalahnya kalau sama minyak Gak masalah Gila dah Oke kita Uh ini banyak juga nih Coba kita langsung aja Ke tengah guys Coba tau ada apa gitu Cari pisau dulu harusnya nih Oke kita dapat Oke kita dapat Wali lekok Kali kayak gitu guys Dan kok ini kayaknya Ibunya nangis kayak gitu Minta jagain untuk Clementine guys Oh kayaknya mungkin Anaknya itu namanya Clementine guys Dan minta Siapapun yang ada disitu Tolong jagain Anaknya itu Mungkin ibunya udah tau Bakal ada yang terjadi Seperti ini guys Oke Daddy katanya Oh ini Lolil tokirnya guys Dia nyari-nyari nih Anaknya siapa Si Oh berarti Clementine Ya guys Nama dari Yang anak yang kita jagain itu Berarti bakal Namanya itu Clementine guys Oke kita Kita langsung cari lagi nih Ada disini Si 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 Bener kan Akhirnya Oke Kita langsung Cari-cari lagi nih Dia lagi nyari-nyari nih Oh mungkin Si Lee nya itu nyariin Dimana nih Yang ngomongnya itu Si 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 Where are you Kita langsung ke Berarti langsung ke itu ya Dia langsung takut ke Pleset lagi guys Lewat samping kayak gitu Oh Berarti si Clementine nya Ternyata ada di Rumah pohon Tadi kita udah manggil-manggil Ternyata dia gak dijawab Ah Ya udah Bye Ya udah Ini Dia adalah Clementine guys Dan ini adalah Karakter kita adalah Lee guys Oke Uh Ada zombie lagi guys Gimana dia datangnya Wah Serang banget nih Uh Ancol Parah nih Uh Kepleset Aduh Kebentur lagi kepala nya Uh Langsung tenang aja dah Langsung kita berdua deh guys Ah Kesandung lagi Jatuh lagi Jatuh lagi guys Aduh Bahaya Nah Itu Clementine nya Ternyata dia untung Dia bawa palu guys Kayaknya dia nanti palunya Dikasih ke kita deh Oke Uh As Uh Karah banget ini Udah Sampai kayak gini Uh Dorong adik Aduh Aduh Dia tadi sampe ke hitungan Lose Dan kita jatuh lagi guys Dan kita jatuh lagi guys Kebentur lagi lah kepala kita guys Ada-ada aja nih Biar dia yang mendekati dulu Dan kita kendal Oke Kita langsung kabur lagi Namun dia tetap menarik lagi guys Oke Gak apa Gak apa-apa Dan itu adalah Mencengkam Gak apa-apa Terima kasih Hai, kamu membunuhnya? Tidak tahu. Aku pikir tidak. Kadang-kadang mereka kembali. Apakah kamu membunuhnya? Tidak, tapi mereka terbunuh banyak. Kamu sudah bersama-sama melalui ini? Iya, aku ingin ibu-ibu datang kembali sekarang. Aku pikir itu mungkin sedikit lama, kamu tahu? Tengok, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku akan melihat kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita coba nunggu malam dulu aja ya, guys. Ini ada sebelah kanan, kita langsung berangkat sekarang. Ada sebelah kiri, kita nunggu malam dulu, guys. Tentu apa-apa? Kita coba arul yang lebih mendegangkan. Kita coba yang malam aja, guys. Kami tidak akan kembali. Kita coba mencari teman-teman dan kembali kembali dengan orang lain. Oke, akhirnya. Si Lilia itu menjaga si Clementine, guys. Dan itu saja. Terima kasih telah menonton, guys. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, Sopra klik lonceng notifikasinya, guys. Dan share kepada teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Bye-bye. 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 Terima kasih.